SIODIAVALA Itu adalah kematian yang panjang Dan kaki Allah selalu kita bisa Hey 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 Kali ku singolah kata hatimu Dengan tanganku Dan berhari bersama Aku berjanji akan melibuhimu sampai nafas tak Kali ku singolah pada kini Cendakan membawamu Dan hijau kesana Sampai jumpa di video selanjutnya Untung kita sempat latihan di Jogja kemarin Gak kebayang ya Kita bisa ngeliat Chiodiafala Tadi aku kira cuma cerita dongeng kakek Finn Oh iya Terus gimana nasib kakek Finn ya Hei itu mereka Wah makan lagi nih Asik 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 Sini Pagi cantik Si ganteng dateng nih Aku nunggu disini Sampai disemutin tau Kalian ini gimana sih Sorry deh Finn Tadi itu Abis ngumpulin PR Hah bohong Tadi Jaka dihukum gara-gara ketiduran di kelas Finn Mokun Kayak ini emang cowok-cowok pemalas Oke guys Sekarang kita harus mulai nyari petunjuk si rambut emas Terus Gimana cara kita kembali ke Chiodiafala Kakek kan gak ninggalin petunjuk atau cara apapun untuk kembali kesana Kalian inget gak Waktu si suluman Samuel itu mengambil peta hologram Aku rasa masih ada petunjuk disana Benar juga Kita kan belum sepenuhnya membongkar peta itu Dan aku rasa Peta itu bukan cuma sekedar penunjuk lokasi dimana keriskala Chakra Mandala Vio rasa Kakek sengaja memecah informasinya Seperti puzzle supaya Keberadaannya dan rambut emas Tidak mudah diketahui Dan kesimpulannya Peta itu sengaja dibuat Untuk menyimpan teka-teki itu Wah Pinter kali nih anak Kita harus cari pembuat petanya Kurasa pembuatnya ada di Chiodiafala Pintar sekali Terus gimana kita kesananya ya Eh Lihat itu Ya Tuhan Simbol rohnya keluar Waduh Kenapa lagi nih Semuanya berhenti kak Wah Sepertinya Waktu berhenti Wah Baru kali ini aku ngeliat yang kayak gini nih Aha Upload ke Youtube Sepertinya akan terjadi sesuatu Gempa bumi Aku rasa kita masuk ke Chiodiafala kembali Jak Ada apa ya Mungkin ada hubungannya dengan simbol yang muncul di tangan kita Kak lihat Wolf ini disana Kalian semua baik-baik saja kan Semoga telapor tidak membuat pusing kepala kalian Hmm, kakek bisa aja Eh, hmm, kenapa kita kesini lagi kek? Pasti ada sesuatu ya Kau benar sekali, Jaka Apa yang kalian bicarakan tadi benar Kalian harus menemukan segera si pembuat peta Orang itu adalah seorang pandai besi Bernama Empu Tundra Ia yang merancang peta kakek Veneta dan meholomap Saat ini ia tinggal di Bukit Seribu Bunga Sementara aku akan mengambil wujud Wolfie Untuk menjaga keselamatan Selama perjalanan kalian berikutnya Ya Tuhan, lewat apa itu? Cepat pergi dari sini Ayo, kita lari Kenapa sih? Anggung nih, buat festa Baru nyampe, udah olahraga gini Bisa gak bawa tahanan kali ya Iya kali Eh guys, guys, cepat jatuh yang gitu Iya, iya Kita akan apa-apa bisa, ayo Iya, iya Ayo, kita muka apa-apa kan? Tio takut, Kak Sementara ini kita aman Mereka gak akan disini Aduh, Jack Kayaknya tugas kita bahaya banget Hampir aja kita jadi merkedal tuh tadi Pak Ayah Beraninya sama anak SMP Coba kalau masuk ke komplek rumahku Pasti mereka udah dijadiin bule Sama sok kambing oleh Pak RT tuh Terus dikasih kecap manis, emping, bawang goreng Terus ajar Habis itu, biar aku yang makan Terima kasih, kalian siapa? Kami para pemburu dari tanah Manimalitrobus Orang-orang menyebut kami Kromalian Kalian pasti bukan dari sini Ada keperluan apa kalian ke wilayah kematian ini? Kami juga tidak tahu kenapa bisa sampai di sini Tapi kami sedang mencari sesuatu Kami mencari seorang pandai besi Di wilayah Bukit Seribu Bunga Wilayah Bukit Seribu Bunga Tempat indah namun mematikan Jarak ke sana sekitar dua hari perjalanan Dan medannya sangat berat Karena tempat itu dijaga Sekumpulan serangga pemakan daging Oh iya, Paman Sekarang kami harus pergi ke arah mana? Tempat ini sangat berbahaya untuk kalian Ikutlah bersama kami sampai batas kota Tebian Kalian sebaiknya bermalam di sana Esok pagi kalian bisa melanjutkan perjalanan Benar-benar hari yang aneh ya Jak Paginya kita dukung sama Pak Guru Kantin yang tiba-tiba freeze Dukung berbanteng ajaib Sampai ketemu alien-alien ini Eh, tapi Jak Kostum mereka keren juga ya Bagus buat cosplay ini Maksudmu? Eh, mas, mas Mas, bisa minta tolong sebentar gak mas? Iya mas, jadi gitu ceritanya Jadi boleh ya kita minta foto Nanti kalau udah sampai bumi Biar aku upload ke Facebook Terus aku tag deh Oh iya mas, Facebook mas apa ya? Oke Kak Berhenti Itu kotanya Kota ini telah mati tiga pun nama lalu Wow, keren banget ya Jak Iya Finn Tapi sepertinya ada yang aneh Aku gak ngeliat ada satu orang pun disini kecuali kita Terus penduduk disini kemana? Gak tau juga Kita liat aja Finn Bagaimana perkembangannya? Mereka telah memusnahkan semua penduduk Wah, ada apa Paman? Kami terlambat Kota ini telah dihancurkan lima minggu lalu Oleh siapa Paman? Bukan siapa Tetapi apa Ketahuilah Wilayah Trania Vala Sedang diteror oleh seekor lintah Bernama Lintah Cadas Berhati-hatilah kalian Kami kemari ingin memburunya Hmm, lintah apa ya Yang bisa menghancurkan kota semegah ini? Kurasa dari namanya Pasti bukan lintah sembarangan, Finn Pakaian pemburunya aja Keren banget Kau tahu, Jakah Para pemburu dari Kromalian sangat terkenal sekali Mereka dibesarkan oleh alam Manimalitropus Yang sangat ganas Aku juga berasal dari sana lho Wah, ternyata kakek Elta Raksa dari sana ya Keren banget Dari lahir, mereka itu dilatih untuk memburu monster-monster besar di wilayah itu Kalian kemarilah Coba lihat ini Apa itu, Ke? Hmm, sepertinya selintah Hmm, Inma kecil Dan gak berbahaya Lihat aja Diinjek juga mati Hmm, mungkin gak sih Lintah sekecil itu Bisa ngancurin kota ini Bisa dikejaran Ini lintah Tidak, dia ke sini Aduh Marden Bukannya kita sudah menceratnya tiga pun nama lalu Sepertinya ini induknya Panglima Aneh, ada yang tidak beres pada lintah ini. Cepat, kalian menyingkirlah dari tempat ini. Ini bukan lintah biasanya. Kita harus membantu mereka, kawan. Mungkin saatnya kita menggunakan kekuatan roh Fatala. Oke, Jack. Semoga rohnya mau keluar. Yuda, roh pelindungmu adalah Kinabalu. Kinabalu mampu mengontrol kekuatan tanah dan tumbuhan. Kami mengambil roh Kinabalu dari dasar hutan pedalaman Kalimantan. Dahulu roh ini dianggap menguasai seluruh riba Kalimantan. Aria, roh pelindungmu adalah Marapi. Kami mengambil roh tersebut dari dalam rahar gunung Marapi di tanah Sumatera. Kekuatan Marapi adalah menguasai api. Ia mampu membakar benda apapun serta menyerap kekuatan panas musuh. Kekuatan Marapi Vineta dan kamu Fiona. Roh pelindung kalian adalah Voja dan Rinjani. Tugas kalian mengunci musuh dari angkasa dan air. Para tetua mengambil kedua roh pelindung kalian dari perut gunung Voja di Papua dan dari dasar danau di gunung Rinjani rusak udara. Voja mampu mengendalikan kekuatan udara. Sementara Rinjani menguasai sekaligus mengontrol kekuatan air. Kalian adalah kekuatan berpasangan. 5. Kekuatan Krakatau 2. Restoran Kekuatan Lenggan 30. Darian 3. Restoran Kekuatan Oke sekadang giliranku. Haaiiiike... Aku masih penasara seberapa besar kekuatan Krakatau. Jaka, kau memiliki roh pelindung terakhir bernama Krakatau. Kami para tetua mengambil roh Krakatau dan Jaka mengambil roh Krakatau. di balik dasar perut bumi tanah jawa tak satu pun tahu kekuatan apa yang tersembunyi di balik zirah besinya yang kami tahu tentang Krakatau adalah kematian ya Tuhan apa yang telah kulakukan tadi jaka kau kenapa kau baik-baik saja kan jak rohnya udah menghilang iya fin mereka hanya keluar sesaat walaupun keluar cuma sesaat dampaknya besar juga coba aja lihat kita sudah menghancurkan seluruh kota iya benar iya iya ya Tuhan coba lihat view semuanya hancur gak ada yang tersisa iya kak hanya kita yang selamat hei kak lihat itu seperti ada yang bergerak ini kendaraan para pemburu kak sepertinya kesakitan tenang ya kami akan membantumu lukamu cukup parah kawan maafkan kami guys cepat kemari haa aku menemukan ini paman baik-baik saja jangan khawatir aku tidak apa-apa zirah perangku melindungi kerusakan yang mematikan bagaimana yang lain paman tidak ada yang selamat dari ledakan tadi maafkan kami paman ini salahku tidak apa-apa jaka aku sudah menduga bahwa kalian bukanlah anak-anak biasa ternyata legenda tentang fatala sang pelindung rambut emas memang benar sulit aku percaya mereka sekarang ada di hadapanku iya paman kami baru mendapat tugas itu karena itu kami berada di sini kami harus menemukan si rambut emas shio diafala semakin hari semakin binasa tak ada figur yang bisa kami percayai lagi rambut emas adalah impian kami semua kami berharap ia mampu membawa kami keluar dari kekacauan yang diakibatkan sama el di bumi kami menyebutnya sang ratu adil paman dia hidup di mimpi setiap orang yang mempercayainya dan dia hidup di dalam hati orang yang mau berdiri di kakinya sendiri fio yakin kita akan menemukannya pergilah ke arah matahari terbit kalian akan menemukan si pandai besi ia sengaja mengurung diri di tempat rasing itu semoga kalian mendapatkan apa yang kalian cari freya akan membantu membawa kalian menemukan si rambut emas ia adalah seekor hewan mekanik tapi sebelumnya kalian harus memperbaiki tubuh freya terlebih dahulu lukanya sangat parah dan kemampuan terbangnya sangat menurun aku berharap si pandai besi dapat memperbaikinya kami berjanji menjaga freya paman sebelumnya terima kasih telah menyelamatkan kami kalian adalah pemburu sejati aku yang seharusnya mengucapkan terima kasih kepada kalian selamat jalan fatala agliya memberkati kalian selamat tinggal paman hai guys coba lihat ini aku bawakan sesuatu untuk kalian gimana menurut kalian aku pakai ini cantik gak hehehehe kenapa mukanya jadi belang kayak kucing gitu hehehehe wah kamu emang cantik fin pakai apa aja masuk hehehehe hehehehe cuma hehehehe yang ini kayak tante-tante udah kau sedih dulu ring fin coba siapa juga emang ngeliatin kamu pakai baju mudahan kayak gitu paling-paling monster air hehehehe hehehehe awos ya kalian uh ya 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 hehehehe 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 kamu cari baju dimana sih hehehehe banyak kecoaannya nih aduh hehehehe apa kalian sudah siap untuk melanjutkan perjalanan siap kek tapi kita gak punya senjata apa-apa untuk ngelindungin kita kek gimana nih aku rasa kita gak akan ngeluarin roh fatala lagi kek aku gak mau ada yang terluka lagi hehehehe jaka ketahuilah untuk itulah kalian dipilih menjadi fatala hehehehe kemarilah gunakanlah senjata ini wah serius nih kek ini buat senjata kami wah gimana cara kita ngadepin monster-monster kayak tadi kek hehehehe intinya bukan apa yang kalian gunakan tapi bagaimana cara kalian menggunakannya senjata yang baik itu adalah senjata yang mampu melindungi tapi tidak mematikan ketika oke guys pegangan yang kencang ya kita akan mulai petualangan ini okeh batalan terbang mereka telah tiba waktunya sudah dekat hmm hmm di tembalu darat kalian harus menghirus celah wanakala wanakala wanakala? apa itu pak? hei lihat itu ketahuilah kostumnya kalian gunakan terbuat dari bahan khusus yang diciptakan oleh para pemburu Manimalitropus untuk berburu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih